Dalam beberapa hari terakhir, isu soal kewarganegaraan ganda, Menteri SDM Archandra Tahar keras berkebus di rana publik, baik melalui sosial media ataupun media masa. Status Archandra dipermasalahkan karena peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengakui adanya dui kewarganegaraan bagi warganegaranya. Archandra dikabarkan telah berpindah ke warganegaraan, melalui proses naturalisasi, dan telah mengucap sumpah setia out of allegiance di negara tersebut. Archandra pun dipanggil Presiden Jokowi Dodo ke istana. Tak jelas tujuan Presiden Jokowi memanggil Menteri SDM alumni ITB tersebut. Usai pertemuan Sabtu lalu, Archandra mengaku hanya bersilatur rahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meski begitu, Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan membela Archandra dan tidak mempermasalahkan status pemilik enam hak patent internasional, di bidang teknologi mineral itu. Status keluarga negaraan Pak Menteri SDM, apa yang informasi yang tentang status keluarga negaraan Pak Menteri SDM, tentang pendapat Bapak saja. Sudah ada masalah, sudah selesaikan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Yang penting kan dia orang Indonesia. Iya, betul, Pak. Terakhir, mantan Kepala BIN, AM Hendro Priyono, melalui akun Twitternya membela Archandra. Menurut Hendro, kita seharusnya beruntung memiliki anak bangsa seperti Archandra. Yang terpenting, Archandra telah memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Kita tentu menghargai kontribusi terhadap negara ini. Namun, semua warga negara juga harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kepala BIN periode 2001-2004, Abdullah Mahmud Hendro Priyono atau AM Hendro Priyono, angkat bicara soal isu keluarga negaraan ganda Menteri SDM, Archandra Tahar. Yang melalui akun Twitternya Hendro Priyono, dengan gaya bahasa yang lugas dan tegas membela Archandra, dan menyendir pihak-pihak yang mempermasalahkan status Sang Menteri SDM tersebut. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak terbawa arus kebencian terhadap anak bangsa. Archandra Tahar, ia menekankan Archandra terpilih sebagai Menteri karena kecerdasannya. Karena memiliki prestasi yang gemilang, Archandra aset bangsa yang sangat berharga. Dia orang awak, anak padang bangsa Indonesia asli. Dia terkenal di Amerika sebagai seorang jenius yang memiliki enam hak patent internasional SDM dari penemuan-penemuan teknis hasil risetnya sendiri di berbagai negara. Archandra rela meninggalkan Amerika Serikat dengan gaji miliaran rupiah sebulan. Dia siap dipanggil pulang untuk ikut membangun negerinya sendiri, walau hanya dengan gaji 40 juta rupiah per bulannya. Hendro Priyono menyebut jabatan Archandra yang pernah menjadi presdir Preto Nering Houston di Texas dan berbagai perusahaan internasional dan multinasional. Archandra juga murid paling brilian kesayangan Ed Horton, si jenius dan interprofessionary teknologi Amerika yang terkenal dan berpengalaman secara teknikal ataupun komersial dalam pengembangan oil and gas di offshore. Di poin ke-9, Hendro Priyono masuk ke perihal ke dui kendegaraan. Loh, emangnya kenapa orang mempunyai dui kewarganegaraan bukan tindak pidana? Tidak usah menteri, semua juga harus pilih. Karena Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan, Archandra juga dihadapkan pada dua pilihan, memilih paspor yang mana, Indonesia atau Amerika. Dia sudah memilih Indonesia, maka paspor Amerikanya harus diserahkan kepada pihak pemberi paspor, yaitu imigrasi Amerika. Dia dulu dengan memegang paspor, Amerika Serikat bisa memiliki akses yang lebih mudah dan lebih luas bergerak dalam bidang riset dan teknologi di berbagai negara di dunia. Maka pengetahuannya luas. Kalau dia tidak merantau dengan cara begitu, bisa cuma jadi katak dalam tempurung, seperti yang pada celometan di medsos itu. Soal dui kewarganegaraan, Archandra sudah selesai masalahnya. Dia orang yang sangat tepat yang dibutuhkan bangsa kita, yang pada meributkan itu apa lebih pintar dari Archandra. Tongkosong memang nyaring bunyinya. Sudahlah, jangan terus menggonggong pemerintah kita sendiri sehingga anak kandung yang sudah ada di pangkuan kita ini dilepaskan. Hanya karena merindukan beruk yang di hutan. Lihat dong, orang cerdas seperti Sri Mulyani. Ketika kita lepas, langsung diambil oleh World Bank. Begitu pula, kalau kita melepas Archandra, pasti akan diserobot oleh bangsa lain. Dengan ribut hanya karena urusan sekunder, kita justru bisa dihempas masalah primer, yaitu brain drain. Kekeringan orang-orang cerdas karena mereka pada lari bekerja di luar negeri atau dibajak bangsa lain. Dan terakhir, Hendro Priyono berujar keras, jangan bersikap bodoh, Archandra bangsa. Terima kasih.